Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Sementara itu hari Raya Idul Adha di Kota Kediri menjadi berkah bagi penjual hewan kurban di Kota Kediri bahkan penjual hewan kurban mengaku mengalami peningkatan dalam penjualan hewan kurban di tahun ini Seperti tahun-tahun sebelumnya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban baik kambing maupun sapi di wilayah Kota Kediri Di tahun ini peningkatan terjadi pada harga jual hingga jumlah hewan yang akan dijual kepada masyarakat Seperti yang dikatakan oleh Muksun dan Samiran penjual hewan kurban di wilayah Kejamatan Mojoroto Kota Kediri Pihaknya mengaku mendapat kenaikan permintaan hampir 10% dari tahun sebelumnya Bahkan mendekati hari Raya Idul Adha stok hewan kurban mereka pun sudah tinggal sedikit untuk dijual Kalaupun ada stok di kandang itu merupakan hewan kurban yang telah dibeli namun dititipkan dulu sebelum diambil pada hari H lumayan tiap hari nya ya laku setah lima enam tiap hari laku kalau untuk harga pak berapa kisah? kalau harga berkisah terkecil 1,6 yang terbesar 6,5 kambing cukur ya kambing cukur dibandingkan dengan tahun lalu pak mungkin seperti apa ada penurunan? Alhamdulillah ada kenaikan berapa persen pak mungkin? ya kurang lebih ya 10 sampai 20 persen kenapa pak itu kira-kira kenaikannya itu bisa naik itu kenapa? apakah banyak yang ngorban atau lebih murah harganya? harganya lebih murah yang kedua ya banyak yang minat buat korban tahun ini yang ketiga harga di bawah standar oh gitu ya kalau untuk makan pak gak? terlalu berat pak? Alhamdulillah kita beli dari kampung di daerah ngawinan pedagang mengaku tahun ini naik dibanding tahun lalu mencapai 20 persen seperti yang diakui oleh Samiran pedagang sapi di kelurahan pojok yang mengaku dari 32 ekor saat ini tinggal 8 ekor sapi yang dijual 18 sampai 32 juta ya 30 ya 30 30 sudah laku 24 kalau dibandingkan tahun yang kemarin bagaimana pak? banyak sekarang dulu berapa pak? dulu 25 ya sekarang ya 27 ya untuk pasokan ini mudah banget? mudah saat ini sapi paling kecil dijual 18 juta rupiah hingga yang besar dijual 32 juta rupiah menurut pedagang kenaikan tiap tahun terjadi berkisar 2 juta rupiah per ekornya dari kediring Andika Dwi KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV terima kasih telah menonton!